Pemirsa jelang penertiban kawasan Kalijodo, pasukan gabungan dari Kepolisian, TNI dan Satpol PP menggelar operasi penyakit masyarakat. Ratusan petugas gabungan dilibatkan dalam operasi ini. Penertiban kawasan hiburan malam dan prostitusi Kalijodo yang berada di antara Jakarta Utara dan Barat memang belum dilaksanakan. Saat ini status penertiban bangunan masih status SP1. Jika tidak mendapat perhatian warga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan SP2 pada pekan depan dan SP3 atau surat perintah bongkar pada akhir Februari nanti. Sebelum dilakukan penertiban bangunan dan lahan guna diubah fungsinya menjadi kawasan terbuka hijau, hari ini pasukan gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI dan Satpol PP menggelar operasi pekat atau penyakit masyarakat. Operasi ini tujuannya memberantas peredaran minuman keras ilegal, senjata tajam ilegal dan narkoba. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian. Polisi menerjunkan sekitar 2.000 personilnya dibantu dengan sekitar 600 personil dari Kodam Jaya dan 600 personil Satpol PP. Saat dilakukan rahasia, kawasan Kali Jodoh memang sudah terlihat sepi. Tidak ditemukan para pemilik puluhan kafe yang ada di lokasi. Petugas pun mendobrak kafe-kafe yang sedang tutup tanpa ada perlawanan warga. Kita akan jaga, jadi yang nggak jelas kita akan periksa, saya kira itu. Dan yang sasar utama adalah narkotik, senjata tajam, niras ilegal. Kalau prosesnya, apa yang akan dilaksanakan untuk hari ini? Sejati-jati untuk seterusnya sampai dengan tanggal 29? Kita akan laksanakan terus. Setiap harinya? Setiap hari. Kita jaga. Tapi kalau yang masih ada, kita akan cita, kita akan proses dari mark, ada setelah izin atau tidak. Karena kalau tanpa izin berarti ilegal, ada undang-undangnya, aturan hukumnya ada. Kita kemudian akan kembangkan dari mana sumbernya. Siapa pemiliknya, siapa yang melakukan pengedaran di tempat ini, kita akan proses hukum. Setelah operasi ini dilakukan, pihak kepolisian akan melakukan pengejaran kepada para pemilik, miras dan secara ilegal yang ditemukan karena dianggap bertentangan dengan hukum. Selain itu, pihak kepolisian juga akan terus melakukan pengamanan hingga proses eksekusi terhadap kawasan Kalijodo dilakukan. Desa Raditya, Chris Dianto, Berita 1, Jakarta.